Kalau bibik saya kerja 1-2 hari terus kabur itu gimana? Nah tengok cermin lah macam mana kalian jadi majikan Bibik di Indonesia itu kerjanya 8 jam sampai 9 jam 1 hari Tak boleh disuruh kerja dari subuh sampai tengah malam Tak boleh, itu biadab Itu bibik, itu manusia Harus diperlakukan manusiawi Tak boleh diperlakukan seperti Buddha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, sumpah lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan seperti biasanya Teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga sas Seringnya netizen negara tetangga Meng-framing bahwasannya TKI Indonesia yang bekerja sebagai TRT Itu adalah image-nya jelek Dia selalu mengklaim bahwasannya TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai ART Itu kebiasaannya mencuri Inilah yang selalu di-framing oleh netizen negara tetangga kita Tapi hal ini tentunya mendapat tanggapan dari orang Indonesia Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar sama-sama Kita akan lihat dulu Ini adalah tips dari misteri dari saya Meminjam istilah Anda yang sering Anda ucapkan kepada para TKI dan DKW kami Dan mohon maaf disclaimer dulu Saya tak bermaksud menghina pekerjaan atau profesi apapun Saya hanya meminjam istilah Anda, istilah kalian Untuk memanggil TKI dan DKW kita sebagai kuli dan babu Nah ini nasihat saya kepada Anda Kalau ada trust issue kepada pekerja asing Untuk bekerja sebagai bibi di rumah Anda Silakan jadi kuli dan babu sendiri Kerjakan pekerjaan Anda semua dilakukan sendiri Tak gunakan lagi pekerja asing di rumah Anda Sila bersih tanda sendiri, masak sendiri, petik sawit sendiri Dan sila urus rumah Anda sendiri dan anak Anda sendiri Mama sincan, misai boleh melakukan itu semua di Jepang Anda pun harus bisa Kalau ada trust issue, jangan gunakan pekerja asing Atau jangan gunakan bibi Terima kasih Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi Bukan untuk menghina atau memojokkan siapapun ya Bukan untuk provokasi Ini ada komentar dari warga negara sebelah Dia komplain Dia ada trust issue dengan pembantu rumah tangganya Ini sama aja menghina ya Hartanya, uangnya seringkali dicuri oleh pembantu rumah tangganya Dan dia juga bertanya soal Apakah saya harus membayar gaji pembantu rumah tangga saya secara on time Ini nasihat saya, tips dari saya ya Jika Anda memiliki trust issue, jangan gunakan pembantu rumah tangga Ya Macam Mama sincan ini Ya, Mama sincan ini namanya misai Ya Dia orang Jepang, dia semua kerja sendiri Cuci tanda sendiri Dia bersih-bersih sendiri Masak sendiri Jemur baju sendiri Ya, cuci baju sendiri Ya Di Jepang, di Eropa, di Amerika Serikat Semua orang kerja sendiri Mau bayar bibi, tak ada uang Mahal sekali biaya Untuk menggaji orang Untuk memperkerjakan orang Membersihkan rumah dan lain-lain Ya, gaji mereka sangat amat mahal Ya Nah, nasihat saya Jika Anda punya trust issue Jangan gunakan bibi Ya Yang kedua Kalau Anda punya trust issue Tapi mau gunakan bibi Saya sarankan gunakan warga tempatan Orang Malaysia sendiri Yang punya IC Ya, dengan demikian Anda boleh mengenal orang tersebut Karena mungkin dia adalah jiran Anda Atau kerabat Anda Untuk Anda bekerjakan dengan sistem by hour Ya, jam-jaman Nah, yang berikutnya lagi Anda bisa menghubungi Jasa cleaning the house Ya, jasa bersih-bersih rumah Ini di Indonesia Kita ada jasa semacam itu Kita ada aplikasi Kita book Ya, mau satu jam Dua jam Atau mau apa Ya, dia boleh bersih-bersih rumah kita Ya Jam-jaman House cleaner Ya Nah, yang berikutnya lagi adalah Kalau Anda tetap mau gunakan bibi full time Saya sarankan Anda Mengamankan semua harta Anda Uang Anda Perhiasan Anda Dan harta benda yang berharga lainnya Harus diamankan Disimpan di dalam bilik Anda Di dalam safe deposit Dia tak boleh ambil Dia tak tahu password Dia tak bisa ambil Atau masukkan ke dalam safe deposit Di dalam bank Ya Atau uang-uangnya Anda Masuk ke dalam bank Uang cash Tidak boleh tergeletak Di mana-mana Anda harus Hati-hati Simpan uang Anda sendiri Di tempat yang aman Tak boleh salahkan Bibi Orang asing Ya Bibi Anda dari negara asing Tak boleh disalahkan Ya Nah Sekarang saya 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 juga banyak pertanyaan ya Kalau bibi saya kerja 1-2 hari Terus kabur itu gimana Ya Nah tengok cermin lah Bagaimana kalian jadi majikan Ya Bibi di Indonesia itu Kerjanya 8 jam Sampai 9 jam Satu hari Tak boleh Disuluh kerja dari subuh Sampai tengah malam Tak boleh Itu biadab Ya Itu bibi Itu manusia Harus diperlakukan manusiawi Tak boleh Diperlakukan seperti Buddha Ya Jadi harus diperlakukan manusiawi Kalian kalau di Malaysia Mempekerjakan bibi Dari Indonesia Ataupun dari manapun Harus Ikut jam yang sesuai 8-9 jam Tak boleh lebih Kalau lebih nak bayar overtime Ya Tambah uang Ya Dan harus tanya dulu Mau overtime tak Kalau tak mau overtime Anda tak boleh paksa Perlakukan pekerja kamu Dengan manusiawi Bayar gajinya Dengan amanah Ya Dengan demikian Macam mana Dia mau kabur Kalau Anda Perlakukan dia Dengan baik Dengan amanah Ya Itu jawaban dari saya Lalu Apakah saya harus Bayar gajinya Dengan on time Of course Ya Apa yang Anda mau Tunggu 10 kali lebaran Ya Tak payahlah Orang kerja sama Anda Anda kerja sendiri saja Ya Kalau masih miskin Tak ada duit Ya Banyak cicilan ini Dan itu Tak payah Kudahkan bibi Kerja sendiri Macam mama sincan Seperti ini Oke Semoga ini bermanfaat Bagikan posting ulang Komentar Berikan like Yang belum follow Silahkan follow Terima kasih Teman-teman Konten ini Edukasi diskusi Dan informasi Bukan untuk polemik Bukan untuk menciptakan Permusuhan Apalagi provokasi Ya Ini ada komentar Yang sangat lucu Menurut saya Dia menghina Ya Mohon maaf Warga Indonesia Tolong jangan Dibully ya Orang ini ya Kita gak boleh Membully Kita jaga adab Ya Kita tunjukkan IQ Kita jauh lebih tinggi Dari orang macam-macam Begini ya Kita Kita nih dihina Sama dia Katanya Kalau kita nih ke Korea Kalau dari bahasanya Dia nih bahasa Melayu Susah sekali ya Bahasa Melayu Alam mereka ya Harus diterjemahkan dulu Dengan Dengan ini IQ IQ 3 digit Baru bisa ngerti Bahasa mereka ya Terjemahnya Kira-kira begini ya Dia tuh menghina kita Maksudnya Kalau kita ke Korea Orang Korea Tengok ya Warga mereka itu Warga kelas atas Dan orang Korea Bisa tahu Mana yang warga kelas bawah Ya Dia menghina kita Warga Indonesia itu Macam-macam level bibi Ya kelihatannya Seperti bibi Ya Padahal belum tahu dia Warga Indonesia yang jalan Bisa jalan-jalan ke Korea Itu pasti uangnya banyak Ya Kalau uang banyak Itu bisa Dandan Ya bisa Keren Ya tampilnya keren Pake jam tangan keren Pake bajunya juga keren Ya dia belum tahu ini Orang Indonesia Kayanya Yang kaya-kaya Macam mana Ya Nah ini buat Anda Yang menghina kami Yang tampang-tampang bibi Tampang-tampang kuli ini Ya Kalau kita ke Korea Sama-sama Ya Nah nanti Kalau kita bersebelahan Begitu ya Side by side Orang Korea Tengok Ya Ini bos mana Bibik yang mana Jangan-jangan orang Korea Cakep Kamulah yang jadi bibiknya Ya Orang Indonesia Yang jadi bosnya Karena apa Baju kita Lebih mahal Ya Jam tangan kita Lebih mahal Ya Bag kita Branded Ya Bag kamu Bag biasa-biasa Kawi Ya palsu Ya Bag kami lebih branded Ya Handphone kami Pake iPhone Handphone kami Yang murah-murah Jangan-jangan orang Korea Tengok Oh ini bibiknya Ya Orang Indonesia Yang bosnya Hati-hati Komentar kamu Macam ini Ya Jangan-jangan Nanti kamu Dipermalukan Tak payah Kalian Memberikan Satu Kesan Bahwa orang-orang Korea Oknum-oknum di Korea Itu resis Ya Dengan komentar Macam ini Tengok Ya Kalian sendiri Ada hati yang Macam ini Resis Ya Sangat memandang Rendah orang Indonesia Dan meninggikan Diri kalian Ya Macam anda Sudah di atas Awang-awang Ya Tolong sadar dirilah Malu Ya Orang Singapura Tengok nih Konten macam ini Ya Orang Thailand Tengok Orang Brunei Tengok Mereka tertawa Lihat komentar Macam begini Ya Sangat tinggi hati Nanti anda Dipermalukan Kalau terlalu sombong Jangan terlalu sombong Oke Sadar diri Terima kasih Semuanya Oke teman-teman ya Demikian Beberapa Sebelikan Video Dimana Ada kebiasaan Orang Malaysia Terutama Netizen Malaysia Yang selalu Memframing Bahwasannya TKI Indonesia Yang ada di Malaysia Yang bekerja sebagai ART Ya Ataupun pekerja rumah tangga Itu Image nya Jelek Ya Karena mereka sering Mengatakan TKI Indonesia Yang bekerja sebagai PRT Itu selalu Kerjaannya Mencuri Tetapi Perlu kita ingat pada Faktanya Kasus-kasus Yang sering terjadi Pada TKI Indonesia Terutama yang bekerja Sebagai pekerja rumah tangga Justru Kebanyakan Hal ini Karena Majikan Yang Tidak benar Kasus-kasus Seperti inilah Yang sering muncul Kalau diawali Dari TKI sendiri Itu jelas ada Cuman Ketika kita membandingkan Bagaimana Itu lebih banyak Kasus yang Dimulai Dari kejelekan Majikan di Malaysia Jadi inilah Yang selalu Diandalin Oleh netizen Ataupun orang Malaysia Yang selalu Menghina Merendahkan Orang Indonesia Terutama TKI Indonesia Yang ada di Malaysia Oke teman-teman ya Demikian tanggapan Dari misteri Seorang tiktoker Indonesia Menanggapi komentar Dari netizen Negara Tetangga Bagaimana nih Menurut teman-teman Silahkan teman-teman Bisa berkomentar Jangan lupa Like Subscribe Terima kasih dan Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi